Yuk Jadi pemeriksaan hari ini adalah terkait laporan saudari Karen pada bulan November kemarin Yaitu melaporkan saudara Arya sama keluarganya sama ayahnya terkait ada dugaan tidak pidana pengeroyokan Di balusan itu yang dihadirkan ada beberapa saksi karena agendanya adalah konfrontir saksi Antara saksi A dengan saksi B coba disingkronkan Antara pelapor dengan saksi C disingkronkan Dengan beberapa saksi kita disingkronkan baru saja Dan semua yang diperiksa dalam perkara ini sudah 10 orang diperiksa Tinggal ada 2 saksi lagi sama 3 saksi lagi yang kita akan ajukan Sama bukti ada beberapa bukti yang memang kita ajukan lagi Mudah-mudahan diberikan kelancaran ke depannya Dan apa yang diharapkan oleh kita tentunya perkara ini segera naik Khususnya klien kami segera mendapatkan keadilan Karena klien kami sampai hari ini tidak akan pernah diam Dan tidak akan pernah membiarkan hal-hal apapun yang sifatnya menimpa ke dia Khususnya terkait pelanggaran hukum tindak pidana yang dilakukan oleh mantan suaminya khususnya Makanya dari tadi ada beberapa pertanyaan tadi Bukan pertanyaan, tapi ini lebih konfrontasi Konfrontasi itu berarti BAP kita yang konfrontian Jadi itu disingkronkan BAP kita yang kemarin Dan kesaksisasi yang lain itu disingkronkan Tapi kalau lama banget Pak, mungkin apa aja semuanya? Karena banyak orang Barusan itu ada 5 Ada 5, jadi RT setempat RT yang ada di rumahnya Bapak Nyarya Sama keamanan dari pihak kepolisian yang saat itu hadir Dan termasuk Karen Sama Tia Yang saat itu menemani Karen Jadi 5 orang ini kan disingkronkan Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan Coba disingkronkan BAP-BAP yang pernah kepolisian kantongi Atau yang saat ini telah menjadi berita acara di kepolisian Ini kan harus disingkronkan satu sama lain dengan beberapa saksi yang hadir saat ini Jadi memang butuh waktu yang lama Laporan ini sebenarnya Kalian melaporkan bulan November 2019 kemarin Dan Servis sudah dikantongin oleh teman-teman kepolisian Dan Ya tadi saksi Ada 10 saksi yang dipiksa Karena memang saksi disini banyak sekali Malah ada 3 saksi yang kita akan nanti ajukan lagi Sehingga dari kemarin cukup Butuh beberapa waktu yang memang Untuk menaikkan perkara ini Kalau hari ini Arya sendiri kan mau didatikan buat teman-teman Tapi dari siara sana keadaan mungkin gak apa-apa Kalau kamu ini jawabin Ya jadi Arya ini memang khusus Konsultir terkait dengan laporan Atau LP yang sudah dibuat oleh Jadi hari ini Kita berharap bahwa apapun Hasilnya nanti Ya saya percaya bahwa polisian Pasti akan melakukan Dengan baik Kemudian bisa melihat Kasus ini dari kecamatan yang benar Karena Kita tidak menuduh Yang macam-macam tidak Tapi kita berharap bahwa Kasus ini bisa diselesaikan oleh pihak polisian Demi keadilan Karena ini kasus ini akan Beruntung Tapi ada info gak sih Dari pihak Arya Kenapa dia tidak hadir hari ini Saya berhubungan info Saksifkan ya Tapi tanya saja ke pihak mereka Soalnya kalau kita Gini Kalau masalah kehadiran itu Gini Kita akan hanya menghadirkan Karena kita menerima undangan Kalau kami Dari Karen sama Pia Selaku Yang dampingin Karen saat itu Itu dua undangan Tapi barusan setelah kita masuk ke dalam Ada Tiga orang lagi Yang jadi saksi Yang harus dikonfrontir saat ini Sehingga kami tidak tahu Kenapa Misalnya tidak datang Apakah diundang atau tidak Kan itu dari teman-teman Pepolisian Yang 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 Punya kewenangan Kalau visum Kalau visum Ini kan Nanti teman-teman Pepolisian Yang 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 Bisa menjelaskan Kita tidak bisa Untuk menjelaskan Itu Bukan kewenangan kami Yang jelas Pelaku ini Tidak satu orang Pelaku ini Lebih dari satu orang Dan kita melaporkan Lebih dari satu orang Boleh tahu siapa telaporkan Ini sial aja mungkin Nanti 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 aja Totalnya ada dua orang Saat ini yang dilaporkan dua orang Terlepas nanti Yang terlibat Ada beberapa orang Di rumah itu Teman-teman Kepolisian Yang akan memukap ini Sampai saat ini Belum pernah bertemu Arya Terus Komennya seperti apa Dia tidak mau hadir Tentu Sampai hari ini Sampai hari ini kan Gak ada kejelasan Untuk dari dia Untuk yang Yang saya cuma mau tahu Kenapa Dia tidak berani Mengagarkan saya Tentang Sampai hari ini Itu aja Dan tidak ada penjelasan Bukan hari ini Itu Ini kasus yang dilaporkan Yang kita Yang di Apa Kita Konfrontir Di konfrontasi hari ini Bukan kasus Sepanian Ini kasus yang lain Saya sudah laporkan Kalau mengagarkan diri Saya malas juga Berkomentar Kalau misalnya Ini mau terserah Mau kasih tahu atau enggak Nanti biar Hukum aja Yang mengungkap Apa yang sebenarnya Terjadi Kalau dia tidak Mau bicara sama saya Atau keluarganya Tidak satupun yang Mau bicara kepada saya Atau pihak keluarga saya Sampai pada saat ini Teman-teman bisa menilai sendiri Saja Bagaimana Seorang bapak Ya Jadi kita punya anak Berdua Anak saya tinggal Dia tidak memberikan Satu katapun dari mulutnya Tentang Pronologis Atau apa yang terjadi Sebenarnya Kepada anak saya Itu lagi sampai sekarang Coba Kalau ada yang berani Buka mulut Buka mulut Terus Please tell me the truth Tidak ada balasan Dari keluarganya Atau dari Arya Sekarang-sekarang Gak usah Gak usah Komunikasi Kalau saya masih Saya tanya Saya tanya Itu orang saya Untuk bertanya Ini ada apa Coba keluar dari mulut kamu Apa yang terjadi Terhadap anak saya Tidak ada balasan Tidak ada apapun Tidak ada tiket baik Tidak sama sekali Mereka tuh menganggap Saya itu apa Saya ini imunnya Saya yang melahirkan Saya yang mengandung Saya yang melahirkan Dan anak saya harus Dikembalikan kepada saya Dengan keadaan tidak bernyawa Dan tidak ada Satu katapun dari mereka Yang mengatakan Apapun Padahal malam itu Saya sudah jelaskan Saya rasa saya sudah Enak Saya sudah tidak tidur Tiga hari Saya Whatsapp Saya Facebook Messenger Ibu tirinya Saya juga Whatsapp Arya Menanyakan anak saya Saya mau ketemu dia Saya mau bicara sama dia Ibu melalui telepon Atau video call Saya sudah terlalu ritu Ternyata pada saat itu Anak saya sudah tidak ada Kenapa mereka tidak berani Buka suara Telepon kek Berarti itu namanya Pengecut Oke Bang Dalam pelaporan tersebut Hari ini kabarnya Ini kan 2 November lalu Kabarnya itu sudah Sekalian melaporkan Ada yang saya dikuti Yang kita daunkan Itu sudah kabarnya Kalau salah satu materi Yang kita laporkan Saya tidak Tidak Mau menyampaikan Secara detail Yang jelas Pasalnya Yang kita laporkan Adalah Pasal pengeroyokan Itu saja Belum Belum keluarkan hasilnya Jadi masih menggajak Itu kapan bakal Laksimus diri akan diubah? Paling lama 2 minggu Kurang lebih 2 minggu Paling lama Oke Jadi perkara yang Bukan laporkan ada 2 ya Di Polresnya ada 2 Perkara yang Bukan Di Bandung Polres Tabes Bandung KDRT Ya Itu Dari tanggal 8 September Sampai hari ini Belum selesai juga Kalau itu Bisa ditangani dengan cepat Saya tidak akan kehilangan anak saya Mungkin anak saya sudah ada di tangan saya Ya Kalau itu ditangani dengan cepat Saya mungkin hari ini Sudah memeluk anak saya Karena Bukti sudah kuat ya Bang Semua sudah ada Jadi Itu Sudah kami tunggu juga hasilnya Polres Tabes Bandung Kalau tahu saya juga Minta tolong teman-teman Dari kepolisian Polres Tabes Bandung Untuk cepat Supaya Saya bisa mendapatkan keadilan Yang kedua adalah Pengeroyokan Lalu Kalau untuk cepatnya sendiri Itu memang delik yang sudah Temuan Delik temuan Dari kepolisian Jadi itu tetap berjalan Mau saya lapor Ataupun tidak lapor Itu harus berhasil Terus berjalan Tiga perkara Oke Teman-teman terima kasih ya Ya terima kasih Thank you Kalau mau laporkan Yang ini sampai gaca mata Terima kasih Terima kasih Terima kasih